Materi ini mulai ada di website saya, jadi nanti silahkan lihat di budi.raharjo.id, nanti lihat di situ bagian YouTube video. Nanti di bagian YouTube video ada koleksi YouTube kuliah saya, nanti bisa dilihat di situ, YouTube yang sudah saya prepare untuk kuliah ini dan juga yang saya lakukan sekarang. Baik, pagi ini kita akan mulai topik yang baru, yaitu kita akan membahas tentang casing the joint. Jadi tujuannya apa? Kita mulai satu-satu dulu ya. Casing the joint. Jadi kalau kita diminta untuk melakukan sebuah evaluasi keamanan, melakukan audit atau melakukan evaluasi, dan juga ini yang dilakukan oleh para attacker, maka kita tidak melakukannya secara random. Jadi kita harus mengumpulkan data dulu. Ini yang kita sebut casing the joint. Jadi ini istilah-istilah yang memang lazim digunakan di dunia security. Kita mulai dengan mencari informasi tentang target. Jadi ini ada informasi tentang target. Jadi ini adalah slang ya. To observe a place in order to familiarize oneself with its working in preparation to some criminal activity. Open robbery. Jadi itu biasanya gitu. Judging from the security footage, those men case the joint hours before robbing it. Jadi istilah-istilahnya kayak gitu ya biasanya. Jadi ini pada prinsipnya kita mengevaluasi dulu sebuah target ya. Nah ini juga kita sebutnya juga, biasanya kita sebut juga reconnaissance ya. Reconnaissance sama ya. Tetapi ini biasanya kacamata-nya military ya. Military observation of a region to locate an enemy. Jadi ini kita melakukan itu. Nah kalau kita dalam kacamata security, maka mencari informasi tentang target itu bisa macam-macam. Yang pertama kita bisa melakukan footprinting ya. Mencari informasi tentang perusahaan, company profile-nya. Sebagai contoh, kemarin deh kemarin di launching sebuah bank yang baru ya. Gabungan Bank Syariah, namanya Bank Syariah Indonesia. BSI gitu ya. Bukan kuliah di BSI aja ya, tapi Bank Syariah Indonesia. Nah itu kan suatu hal yang baru ya. Maka kita lihat company profile-nya. Misalnya domain-nya apa, server-nya ada di mana, direkturnya siapa aja, kantor cabang-nya ada di mana, atau baru, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu kita cari informasi mengenai hal tersebut. Biasanya, misalnya sebuah bank ya, dia membuat kantor cabang yang baru, maka biasanya dari sisi security-nya itu biasanya belum diamankan ya. Karena seringkali alasannya adalah sedang dalam development. Sedang dalam development, jadi masalah security-nya tidak di terlalu disiukan. Nah kita juga melakukan, nanti mulai melakukan scanning ya, mencari pintu atau jendela yang terbuka. Nah kemudian kita akhirnya membuat tabel tentang target ya. Nomor IP-nya berapa, namanya apa, alive atau enggak, services-nya, jenis OS gitu ya. Jadi kalau kita diminta, misalnya mengevaluasi keamanan sebuah bank ya, kita diberikan nama dominnya misalnya bank.co.id ya, bank.co.id ya, oke. Maka kita akan mulai mengumpulkan data. Kita mulai misalnya dari DNS. Jadi awalnya kita dia kosong, tabel ini awalnya kosong ya. Nanti lama-kelamaan kita penuhi tabel ini dengan namanya, nomor IP-nya, server-nya ini atau pembutuhannya ini alive atau tidak, OS-nya apa, services yang tersedia itu apa. Maka kita mulai semuanya ini dari domain name. Jadi kita mulai mencari informasi ini dari DNS. Kemudian nanti kita lihat macam-macam ya. Tapi kita mulai dari DNS dulu. Dari internet ya, kalau kita bicara internet-internet. Tapi ada juga yang kalau kita dulu ya, dulu kita bisa juga melakukannya melalui RAS, remote access ya. Remote access services. Jadi kalau misalnya dulu banyak layanan yang bisa diakses secara remote, tapi melalui nomor telepon. Jadi kita pakai modem, kita dial, kita bisa akses ke modem-nya itu, kita bisa login, kemudian kita bisa akses secara remote. Ini remote access dulu pakai teleponnya. Karena zaman dulu internet belum banyak di mana-mana, satu-satunya jalan ya adalah melakukan remote ya. Jadi kalau kita melakukan itu, melakukan remote ya. Ini jalan zaman dulu ya, melakukannya begitu. Nah sekarang kita mulai dengan DNS ya. Jadi berarti kita harus mencari teori dulu tentang DNS. Sebentar kita akan mencari tentang DNS, saya akan cerita tentang teorinya dulu. Nah tetapi yang utama, nah sekarang kita dari data DNS itu ada macam-macam, ada toolsnya macam-macam ya. Yang pertama adalah data dari WHOIS. WHOIS ini adalah merupakan database siapa atau yang mengelola sebuah domain. Pemiliknya itu siapa ya, pemiliknya gitu. Atau yang membantu pemiliknya. Sebagai contoh, misalnya kita harus tahu, ITB, ACID itu betul-betulkah domainnya miliknya ITB, Institut Teknologi Bandung, atau apa gitu ya. Nah itu kita cari dengan database WHOIS. Atau kita ingin, kadang-kadang misalnya saya punya perusahaan, misalnya saya punya perusahaan, punya brand Pepsi gitu. Ternyata ada orang mendaftarkan Pepsi, COID. Ntar dulu saya tanya, Pepsi COID ini siapa yang mendaftarin? Atau ada yang mendaftarkan namanya Pepsi.co. Oke saya cek dulu, Pepsi.co itu siapa yang mendaftarkan. Nah itu ada di dalam database WHOIS. Nah untuk itu, maka kita harus cari tahu ya WHOIS ini siapa. WHOIS ada banyak toolsnya, ada yang toolsnya berasal, biasanya toolsnya itu saya selalu melakukannya dengan tiga platform ya. Unix, Windows, dan Web. Unix karena banyak tools yang terkait dengan security di Unix ya. Jadi kalau Anda pakai Unix, all kinds of Unix flavors, misalnya mau Linux lah, BSD, FreeBS, atau apa boleh ya. Unix-based. Yang kedua Windows, karena banyak orang yang masih menggunakan Windows, Anda pun sebagian besar juga masih menggunakan Windows ya. Terus yang ketiga adalah web-based. Web-based itu kalau orang nggak punya Windows, nggak punya apa, tapi dia punya web browser ya. Jadi web-based tentu saja paling portable ya. Tapi toolsnya biasanya tidak sehebat tools yang ada di platform lain. Tapi lumayan ya. Nah gunakan alternatif tiga platform itu, kalau Anda ingin mencari, sekarang Anda mulai saya kasih PR satu-satu lagi ya. Jadi PR-nya yang nanti dikumpulkan satu, tapi PR-nya satu. Cari siapa pemilik domain dari ITB ACID. Siapakah yang memiliki domain ITB ACID. Jadi dengan menggunakan WIS. Yang kedua, siapa pemilik domain, apa yang terkenal di Indonesia ya? Apa masih detik.com atau apa ya? Kalau dulu selalu saya ambil contoh detik.com ya. Karena yang paling ngetop detik.com ya. Nggak apa-apa ya, kita coba detik.com ya. detik.com. Yang ketiga, yang ketiga, jadi ada tiga ya. Satu, yang Indonesia ya. ITB ACID. Yang dua, detik.com. Pokoknya .com itu ya, tadinya yang memakilih itu. Yang ketiga, yang ketiga adalah cari sebuah domain, domain pemerintahan di Jawa Barat. Cari domain pemerintahan di Jawa Barat, cari siapa dengan menggunakan WIS. itu dulu, coba ini ya, PR-nya itu. Ada pertanyaan dulu nggak tentang PR ini? Anda boleh pakai tools apa aja. Jadi tiga domain itu. Nanti kita ulangi lagi ya. Oke ya. Nah, sekarang saya pindah lagi. Karena ini tentang DNS, saya stop dulu. Saya share cerita tentang DNS. Biasanya suka gitu, harus kita lihat dulu ya. Kita bicara tentang DNS. Oke, sebentar. Saya stop dulu. Ini slide share-nya saya stop dulu. Nah, sekarang saya akan presentasi tentang teori DNS. Apa itu DNS? saya start DNS-nya dulu. Mana? Zoom, tombol share. By the way, kalau ada pertanyaan, silakan ya. Saya disela ya. Share screen. Oke. Sudah terlihat kan ya? Tentang DNS ya? Sudahkah? Sudah, sudah. Sudah, sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Baik. Nah, sekarang kita bicara tentang latar belakangnya. Latar belakang dengan DNS. Kita paham bahwa komputer bekerja berdasarkan dengan angka. Bahkan di bawahnya sekali, komputer ini bekerja dengan bilangan binar. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Semuanya dikonversi kepada angka. Atau kepada 0 and 1. Sehingga kalau kita berbicara tentang layanan internet, alamat, segala macam, maka dia hanya ngertinya adalah angka. Di dalam internet, salah satu cara melakukan addressing itu adalah dengan menggunakan nomor IP. Sebuah komputer dikenal identitasnya dengan menggunakan sebuah IP. IP ini ada versi-versinya. Ini kita masih menggunakan LV versi 4. Kita lupakan IP versi 6 dulu, tapi kita menggunakan IP versi 4 dulu untuk menjelaskan konsepnya. Prinsipnya sama. Jadi, kalau saya mau mengakses www.itb.acid, sebenarnya si komputernya akan nyari dulu. Sebentar, ini IP-nya berapa? Saya tulis www.itb.acid, maka dia akan cari-cari-cari, oh oke, 1672055996. Maka dia akan, oke, saya akan connect ke itu, dikonversikan dalam binary tentunya, baru dia akan connect ke web-nya ITB. Itulah sebabnya, ini masalahnya gini, kalau komputer selalu harus dikonversikan kepada dalam angka. Sementara manusia susah mengingat angka. Bahkan kalau kita bayangkannya manusia itu hanya bisa mengingat 7 digit lah sebetulnya. Makanya nomor-nomor handphone dulu 7 digit, nomor-nomor rumah juga gitu. Kalau di atas itu sudah tidak bisa, sebenarnya kita susah mengingatnya. Sebagai contoh, kita www.itb.acid lebih mudah diingat daripada 1672055996. Ada yang tahu nomor IP akademik ITB.acid? Langsung dari kepala diingat. Enggak kan ya? Kalau kita mau absensi, 167205 itu kan enggak bakalan kayak gitu kali ya. Kita akan menggunakannya dengan menggunakan nama ya selalu ya. Wah, segala macam. 167205 berapa exactly ya? Harus exactly, enggak boleh. Enggak boleh. Bintang-bintang enggak boleh. Harus exactly gitu ya. Harus exactly berapa. Nah, nanti lama-kelamaan domain ini juga akan menjadi identitas. Tapi pada awalnya adalah manusia menggunakan nama, komputer menggunakan nomor. Repot sekali nih. Bagaimana akhirnya? Cara yang paling mudah tentu saja kita buatkan dengan menggunakan tabel. Cara mudah kita menggunakan tabel. Maka di dalam sistem komputer, ini kita bicara tentang unix ya. Di tempat lain juga sama sebetulnya. Ada bekas yang namanya slash etc slash hosts. Nah, di dalamnya itu ada tabel yang kira-kira seperti ini. Sebelah kiri ini adalah nomor IP. Kemudian spasi atau tab gitu ya. Ini white space, intilahnya gitu ya. Sebelah kanan adalah namanya. Jadi ketika kita bilang telnet router atau webnya browser router gitu ya, maka sebetulnya komputer kita akan melihat tabel ini dulu, etc host, dia akan melihat tabelnya di sini. Router itu apa ya? Oh, router itu 167.205.2181. Oke, dia tahu gitu. Dan ketika dia mengembalikan IP juga, dia akan mengembalikannya dengan nama yang ada di sini. Nah, etc host ini memang sederhana ya. Kita bisa punya IP sebelah kiri, dan kanannya namanya bisa banyak ya. Misalnya ini bisa router, terus kita kasih apa lagi ya? Kasih spasi, terus apa? Budi, spasi lagi, firewall, spasi lagi, boleh ya. Jadi kita bisa, jadi satu IP ini bisa punya banyak nama. Boleh banyak nama. Kita juga bisa juga membuat router juga di bawah lagi ini ya. Router, ini ya 84, ini router juga. Jadi router bisa juga punya dua IP ya. Mana yang dipilih? Nah, itu nanti kita jelaskan ya. Tapi pada prinsipnya begitu ya. Ini solusi yang paling gampang. Di komputer butuh yang kiri, kita butuh yang sebelah kanan. Solusinya ini. Jadi kalau Anda mau main-main pakai gini, misalnya Anda males mengingat apa-apa, ya sudah saja, taruh di etc host, apapun ya. Saya juga begitu, kadang-kadang, aduh ini server, saya punya server apa ya, misalnya tugas akhir, TA, gitu. Ah, udahlah saya taruh sini, TA, gitu ya. Ini servernya saya taruh di sini. Gampangnya gitu ya. Nah, sayangnya host-nya ini, umumnya awal-awalnya seperti ini. Oke-oke aja sih, gitu ya. Tapi lama-kelamaan, host-nya akan banyak. Kalau kita secara global, secara dunia itu gimana? Nah, maka pengelolaannya diatur oleh, nah ini, awalnya oleh Pak John Postel. Nah, Pak John Postel itu namanya ini. John Postel ini salah satu pionir internet di dunia, dia membantu pengelolaan segala macam, namanya Pak John Postel ini. Kebetulan namanya Postel ya, jadi nyambung dengan salah satu, di Menkom Info itu ada, Dirjen Postel ya. Tapi Postel ini beda, Postel ini bukan, kebetulan terkait dengan IT juga ya, terkait dengan internet juga, tapi ini Pak Postel ini. Pak Postel ini mengelola dengan teman-temannya, kemudian dia kelola bersama. Lama-lama, ini pengelolaan ini harus dikelola secara lebih terstruktur, lebih organisasi, terorganisir lah. Maka dibuatlah sebuah organisasi yang namanya IANA, Internet Assigned Numbers Authority. IANA ini sebuah organisasi yang dibentuk di Amerika, sebetulnya dia di bawah Departemen of Commerce. Kalau Indonesia, di bawah Departemen Perdagangan ya. Lucu juga ya, internet awalnya secara teknologi itu yang menggunakan apa, yang mengembangkannya itu di bidang penelitian ya, riset dan militer ya, riset dan militer ya, pendidikan, riset, militer itu. Kemudian pengelolaan diatur oleh Departemen Perdagangan. Berarti mereka visinya sudah jauh ke depan ya, awal-awalnya. IANA, ini melakukan pengelolaan. Jadi yang membuat tabel tadi ya, ini adalah Pak Postel dan kawan-kawan. Jadi mulai dibuatkan tabel. Misalnya ada, saya punya masang server baru ya di kampus, misalnya. Kemudian saya kasih nama apa ya? Oh saya mau kasih nama Bandung. Oke saya daftarkan. Satu, berapa? Satu, tiga, dua titik sekian lain. Bandung ya. Kasih nama Bandung, saya bilang, Pak IANA tolong ini tabel baru dari kami. Oh oke, dimasukin gitu ya. Jadi ini awal-awalnya sih oke. Tapi sistem tabel dapat digunakan untuk jumlah mesin atau komputer yang tidak terlalu banyak. Nah, itu awalnya dulu ya. Jamannya masih internet, pasti sedikit sih memang hostnya. Kemudian internet berkembang. Jumlah mesin atau jumlah host bertambah dengan pesat. Tabelnya itu tadi menjadi lebih besar dan repot untuk dikelola ya. Karena tadi tabelnya itu bisa dikelola seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali di-download dengan menggunakan FTP ya. FTP download tabelnya, dimasukkan di server kita gitu ya. Jadi kita makin tahu, oh ada MIT, ada mesin baru, segala macam gitu ya. Jadi tabel ini mulai masalah ketika jumlah hostnya menjadi lebih banyak. Kemudian ada perebutan nama-nama favorit ya. Misalnya kalau nama yang fungsional ya. Server, mail server, router, FTP server, atau apapun ya, nama-nama jenerik gitu yang mempunyakan fungsi, itu udah duluan dan diambil orang. Jadi kalau udah diambil orang, kita nggak bisa pakai gitu ya. Itu namanya. Kemudian nama-nama yang terkenal ya, tokoh-tokoh kartun, Mickey Mouse, pengarang science fiction, misalnya tadi Isaac Asimov gitu ya. Terus siapa lagi, kita diambil. Dan duluan-duluan diambil. Bahkan kemudian nama lokasi, kota, Paris. Paris, Kediri. Nggak ada Kediri mungkin, nggak ada yang mau ya. Dunia dulu belum tahu ya Kediri ya. Negara, Indonesia, USA, atau apa, France, atau apa, ya. Jadi rebutan. Maka mulailah garuk-garuk kepala nih orang-orang. Gimana ya mengelola sesuatu yang scalable? Maka dicari lah mekanisme bagaimana kalau kita buat tabelnya ini ter-distributed. Maka dikeluarlah ide bagaimana kalau kita mengelolanya secara terstruktur, ada domain. Ada domain. Yang mana nanti domain ini ada subdomainnya lagi, ada subdomainnya lagi. Oke, oke. Ide-nya bagus. Kemudian DNS ini, domain name system ini, diimplementasikan secara software. ini mulai dibaca-baca, terus nanti ada mulai dibuatkan aplikasinya dengan menggunakan, dulu yang awal-awalnya itu bind. Oke, nah konsepnya gimana sih? Nah konsepnya itu sebetulnya kayak kalau kita mengirim surat, surat dengan pak pos biasa. Jadi query atau pertanyaan DNS itu sama seperti menelusuri kode pos biasa. Sebagai contoh, misalnya ada orang di mana ya? Di Austin, Texas. Austin, Texas pengen kirim surat ke saya. Udi Raja, Pusat Mikroelektronika ITB, Gedung PAW ITB, Jalan Ganesa, Nomor 10, Bandung, 40132, Indonesia. Dia kirim. Nah gimana pak pos di sana tahu? Sampai ke saya. Maka yang dilakukan, dia akan melakukan query itu akan mundur dari belakang, dari bawah dulu ya. Jadi misalnya tadi di Austin, suratnya diterima, sergak gitu, dilihat, oh ini untuk Indonesia. Oke. Segala sesuatu yang akan menuju luar negeri, itu dikirim, saya nggak tahu kalau di Amerika di mana ya? Apakah di LA misalnya, atau di San Francisco atau di mana. Kirimlah ke LA misalnya, kirim ke LA semua, atau San Francisco, kirim semua. Terus dia sampai di sana bilang, oh ini Indonesia. Kalau Indonesia, semua yang menuju Indonesia itu dikirim ke Jakarta. Semua. Jadi semua surat-surat ini, semua dikirim melalui pesawat terbang, kapal, di ship ke Jakarta. Sampai di Jakarta, dia lihat, oh ini Bandung 4132, ini Bandung, Bandung, Jawa Barat. Biasanya masih ada lagi ya, Jawa Barat. Oh Bandung. Bandung dikirim ke kota Bandung. Semua surat-surat kirim ke kota Bandung. Kemudian di kota Bandung, pos Bandung lihat 40132. Oh ini Bandung Utara. Daerah Bandung Utara. Oke, dikirim ke bagian Bandung Utara. Bandung Utara lihat nih, Jalan Ganesa 10. Ini ITB. Oh oke, dikirim ke kantor pos ITB. Pos ITB lihat, oh ini gedung PAU. Maka dilihat, oh ini kirim ke gedung PAU. Kirim ke gedung PAU. Pusat. Gedung PAU lihat, oh ini pusat mikroelektronika. Ini TU-nya di lantai 4. Oke, masukin kasih 4. Lantai 4. Lantai 4, terus, oh ini Budi Raharja. Budi Raharja di 4.15. Taruh, surat saya ditaruh di meja saya di 4.15. Jadi ini scalable banget ya. Jadi si orang di Austin itu, tidak perlu tahu bahwa ini tuh gedung PAU itu, lupa tempatnya di mana, nggak perlu tahu ya. Jadi dia tinggal ngirim seperti ini, akan ditelusuri mundur ke atas. Jadi scalable banget gitu ya. Bahkan kalau besok misalnya ada orang kirim surat ke Anda, terus alamatnya ada di mana, gang, tintin, blik gitu ya. Itu tahu ya, meskipun orang Amerika nggak perlu tahu gitu ya. Alamat-alamat tersebut. Nah, DNS seperti ini juga. Maka kita lihat DNS itu strukturnya seperti ini ya. Jadi kita melakukan query DNS itu jadi setiap, setiap domain itu memiliki name server. Sebentar, saya ambilkan ini ya. tablet saya, tablet saya supaya saya bisa coret-coret ya di sini. Sebentar, mudah-mudahan saya bisa coret-coret nih. Kadang-kadang kehabisan port, sehingga saya tidak bisa coret-coret ya. Mudah-mudahan saya bisa coret-coret di sini. Oke, saya ganti. Eh, maaf. Ini saya ganti laser point-nya dengan pen. Oke. Kita mulai ya dari gini. Jadi, setiap domain itu memiliki yang disebut server ya. Server ini itu disebutnya namanya name server ini ya. NS ya. NS ini yang mengelola database itu untuk sebuah domain atau subdomain. Jadi, sebagai contoh, kita mau nanya. Misalnya Anda atau orang melakukan query, saya mau browsing www.itb.acid. IP-nya berapa? Maka yang dilakukan, dia sebetulnya connect ke top-level domain ke IANA. Kalau dulu IANA, nanti I can. Sekarang I can. Maka sebetulnya, kalau kita lihat di dalam www.itb.acid, itu di belakang ini ada dot sebetulnya. Di sini ada dot. Jadi, ada dot. Dot itu top-level domain. TLD. Jadi, ada dot ini. Nah, kita query dot itu kita tanya ke IANA. Eh, IANA atau I can. Name server yang mengelola dot itu siapa? Oh, dijawabnya adalah arouteservers.net. IP-nya 198.4104. Seringkali, dan memang seharusnya, sebuah domain itu dikelola oleh lebih dari satu name server. Ini saya tunjukkan cuma satu ya. Biasanya dua atau lebih. Memang teorinya harusnya lebih dari satu. Sebentar, copy dulu. Oke, jadi itu. Jadi, di query ke I can. Oh, oke. Jawabannya ini. Oke ya. Nah, sekarang saya tanya ke sini. Hey, 192. Eh, 198.4104. Saya nanya ke sini ya. Siapa yang mengelola name server-nya dari dot ID? Saya tanya. Dot ID itu siapa? Dot ID name server-nya siapa? Nah, terus dijawab. Oh, that ID itu yang mengelola adalah server-nya namanya B.DNS.ID. IP-nya 103.19.179.19. Ini name server dari dot ID. Oke. Kalau gitu saya tanya lagi ya. Kan tadi ya. Kita www.cbd.id-nya udah. Sekarang ACID. Saya tanya. Saya tanya ke name server dari ini. Eh, ac.id itu name server-nya apa? Oke. Dia jawab. Eh, name server dari ACID itu adalah B.DNS.ID. Ini sama kebetulan ya. Belum sama. Karena pengelolaan ini dikelola oleh pandi. Belum sama ya. Eh, name server dari ACID itu adalah ini. Oh, oke. Kalau gitu saya tanya ke sini. Kalau ITB ACID ya. ITB itu siapa? Maka dia akan bilang, oh, ITB ACID itu adalah yang mengelolahnya adalah adalah name server-nya adalah NS1 ITB ACID. Ini name server-nya ITB ya. Ada banyak lagi-lagi ya salah satu name server ITB aja deh. Baru setelah ini kita bicara, tanya. Eh, sorry. Aduh, maaf. Kepencet ya. Ini kepencet. Maaf, ininya apa? Entah. Nah. Bapak-bapak ini kepencet. Name server ITB aja deh. Saya tanya. Kalau gitu, www. ITB ACID, itu IP-nya berapa? Nah, baru dijawablah IP-nya adalah 167-205-5996. Nah, barulah si browser kita menuju, oke. Kalau gitu saya kena ke sana. Telnya 167-205-5996-480 misalnya gitu ya. Jadi semua proses ini melakukan seperti ini prosesnya. Jadi kalau Anda melakukan apa lagi? Wah, prosesnya kayak gini lagi gitu ya. Wah, kalau gitu. Susah dong, Pak. Iya, iya. Memang susah. Jadi lama. Nah, daripada kita mencari sendiri setiap orang, komputer-komputer setiap orang ini melakukan sendiri ya. Misalnya di kantor kita ada 10 komputer, atau 50 komputer, atau di lab ada 20 komputer, segala macam. Daripada kita melakukan ini, setiap komputer melakukan ini, maka kita mencari, menunggaskan satu mesin yang kita sebut sebagai DNS server biasanya gitu ya. Yang kalau kita set di komputer kita, DNS server-nya apa gitu ya. Nah, ini. Itu sebenarnya bukan server sih. Sebetulnya ini kita sebut namanya DNS resolver namanya. Resolver ya. Resolver. Yang dia meresolve ya. Dari name ke IP dan sebaliknya. Sebetulnya yang kita set, kalau kita buat mengkonfigur server kita, DNS server-nya apa? Nah, jadi dari komputer kita, kita query ke DNS resolver gitu ya. Kita query ya. Dari komputer kita, dari komputer orang-orang gitu ya. Nanti dia dijawab balik IP-nya berapa. Ya, resolver-nya ini. Jadi proses ini kita tanyakan ke DNS resolver aja. Jadi nanti banyak komputer ya, ini kita kesana aja ya semuanya gitu. Nah, si DNS resolver ini seringkali dipakai kan orang-orang kalau melakukan query-nya sering sama gitu ya. Misalnya, kalau dulu yang sering diakses kan orang-orang cari web detik.com ya. Detik.com, detik.com. Kalau dia cari pertama kali, web detik.com apa ya? Prosesnya gini semua ya. Untuk mempercepat proses, maka si DNS resolver ini melakukan proses casing. Di sini bisa ditaruhkan proses casing. Jadi dia bilang, oh oke, untuk misalnya seribu nama yang terakhir di query, saya simpan di resolver. Atau ini namanya sering banget ya di query ya. Daripada saya query bolak-balik, bolak-balik, saya simpan aja di sini. Sehingga begitu ada orang yang query yang berikutnya lagi, maka langsung dia jawab, WTB ACID. Wah langsung ini gitu ya. Jadi ininya semua ditaruh di dalam cache ya. Jadi dalam cache. Nah, tentu saja setup-setup cacenya ini tergantung dari konfigurasi di si DNS resolver ini. Bisa kita buatkan permanen di situ, bisa kita buatkan casenya lebih cepat. Problemnya gini, kalau casenya kita simpan lama ya, misalnya ternyata detik atau ITB mengubah IP-nya, maka si DNS resolver ini kalau casenya ditaruh terlalu lama ya, ininya disimpannya gitu, maka dia masih punya data yang lama ya. Sehingga kita salah ya. Kalau dia cepat, cepat diupdate, maka fungsi casingnya juga sedikit ya, tidak efektif ya, karena dia cepat berubah. Nah ini biasanya fungsi case ini nanti di fine tuning. ada yang misalnya sehari, dua hari, atau apa. Nanti berdasarkan time to leave dari DNS ini. Tapi intinya gini ya, jadi sekali lagi proses query DNS itu dilakukan secara ini cepat seperti ini. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Pak, mau nanya, Pak? Silakan. Ada sekarang belakangan ini kayaknya kalau misalnya di browser itu jarang deh, ditambahin WWW gitu di depannya ya. Kenapa ya, Pak? Nah, karena dulu ya. Nah, kan dulu kan misalnya punya domain ya, ITB ACID. Nah, kan pelayanannya ada banyak ya, ITB ACID. Apakah misalnya mail ITB ACID? Akademik ITB ACID. Jadi kalau kita tambah ITB ACID, sebentar. Anda tuh mau cari apa ITB ACID? Mau ke akademik, mau ke database kita SIX ya, atau mau ke web-nya, atau ke mail, atau ke apa gitu ya. Jadi biasanya, kalau dulu ya, harus spesifik. Harus tahu, makanya ITB ACID nggak bisa di query, itu aja gitu. Harus ada depannya. Tapi lama-kelamaan orang bilang, nggak ya kalau biasanya orang ITB ACID ya, itu defaultnya dalam kacamata orang itu pengen lihat domainnya. Jadi sebetulnya di dalam DNS-nya kita set ya, ITB ACID juga kalau nggak ada apa-apa, maka dia ditambahin WWW sebetulnya. Jadi disamakan IP-nya dengan WWW. Tapi terserah kita ya, sebetulnya. ITB ACID mau kita arahin kemana juga boleh ya, itunya apa, IP-nya. Boleh juga. Jadi misalnya kita punya web ITB yang misalnya 167.205.59.96 gitu kan ya. WWW ITB ACID kita arahkan ke IP itu. ITB ACID kita arahkan ke IP itu juga. Yang pentingan IP-nya sama tadi. Jadi itu masalah estetika aja sih sebetulnya. Secara teknis sih mau ini nggak terlalu masalah. Tapi orang-orang bilang, udahlah daripada ini WWW ITB ACID kita arahin ke situ juga. Oh, baik-baik Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi yang orang bilang, wildcard aja kalau nggak ada yang spesifik ya, misalnya nggak mail ITB ACID, tapi kita buat bintang ITB ACID semuanya yang mau nulis mail, mau nulis apa di arahkan ke IP itu aja. Bisa juga gitu. Boleh aja. Lagi-lagi tergantung kita mendefinisikannya itu mau kita mapping ya. Mapping dari nama tadi kita mapkan ke IP berapa. Ada lagi? Belum ada? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Kalau subdomain itu gimana, Pak? Itu nanti nambah satu tingkat lagi atau? Betul. Jadi misalnya kan ya kita punya ITB ACID ya. Itu kita sebut. Nah, ITB ACID itu adalah third level domain ya. .id itu tingkat pertama. ACID itu tingkat kedua, second level domain. ITB itu third level domain. Nah, kita ada lagi misalnya kan where ITB ACID itu langsung ya. Tapi kalau kita bilang stay ITB ACID, berarti keempat kan ya, empat level domain. Di dalam stay pun kita pengen punya mail.stay.itb.acid. Kita pengen punya webmail.stay.itb.acid. Ada lagi di dalam itu kita pengen punya misalnya apa ya? ftp.stay.itb.acid boleh. Kita juga di stay juga, kita misalnya taruh lagi di depannya ada kakak lagi ya. Bisa juga misalnya apa ya? Kakaknya STI ya. sti.stay.itb.ac.id. Di depan stay lagi, STI bisa lagi. Mail.sti. Boleh aja sih. Jadi itu subdomain itu tergantung siapa pengelolanya itu boleh. Dibuat subdomain sendiri boleh-boleh aja. Nanti kita tinggal tambahkan aja. Ada pertanyaan lagi? Belum ada ya? Nah, untuk melakukan query ini bisa menggunakan tools yang macam-macam. Jadi kalau Anda pengen tahu domain ini apa, ada tools yang macam-macam. Sebagai contoh, yang paling, dulunya yang paling lazim digunakan itu adalah dua. NSLOOKUP dan DIG. Jadi saya siap lagi ya. Kalau dulu yang paling sering digunakan itu toolsnya namanya, saya tulis di sini ya, NSLOOKUP. NSLOOKUP. Satu lagi, DIG. Nah ini dulu sistemnya banyaknya di Unix. Jadi kalau Anda pakai NSLOOKUP atau DIG, wah orang bilang, wah ini keren nih, hacker nih. Karena dia pakainya, wah yang pakai NSLOOKUP, DIG, segala macam ya. Kalau saya senangnya pakai di Unix, saya senangnya pakai host ya. Karena ini lebih manusiawi lah. User interface-nya lebih manusiawi, jawabannya lebih manusiawi. Ini di sistem Unix ya, ada macam-macam. Pakailah host ya. Jadi nanti kalau Anda pakai Linux, coba aja pakai host ya. Host, www, ITB, ACID, hasilnya seperti apa. Kalau Anda pakai Windows, ada banyak tools ya, untuk melakukan DNS ya, query, DNSLOOKUP dengan Windows banyak. Kalau nggak punya lagi, nggak punya Linux, saya nggak punya Unimu Pak, nggak punya ini Pak. Saya cuma punya web browser, bisa juga. Anda cari query DNS ke web browser ya, itu di Google, wah pasti banyak sekali ya. Anda tinggal menggunakan tools gitu ya. Jadi ada banyak ya untuk melakukannya seperti itu. Nah, silahkan lagi kalau ada pertanyaan. Belum ada ya. Tadi kan pertanyaannya adalah who is ya. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Sorry, PR-nya tadi. Sekarang PR kedua. PR kedua masih gabung tadi ya, who is, who is ITB. Nah, sekarang PR yang kedua. Cari name server dari domain, sama domainnya ITB, ACID, detik.com, dan salah satu domain pemerintahan di Jawa Barat. Targetnya selalu sama tiga itu ya. Jadi, ITB, detik.com, dan salah satu domain di Jawa Barat ya, pemerintahan. Kalau tadi pertanyaan pertama adalah who is, nah sekarang pertanyaan kedua, berilah daftar name server dari domain-domain itu. Kalau perlu yang tadi ya, yang apa namanya, yang Jawa Barat tadi ya, kalau perlu cari DNS-nya yang menarik ya, cari DNS-nya yang isinya cuma satu. Nah, itu sebenarnya DNS sih nggak boleh satu. Kenapa? Kalau DNS-nya mati, nggak bisa resolver. Nggak bisa ngeresolve ya. Jadi, harus dua. Biasanya sih udah dua. Kalau dulu ada yang nekat pakai satu, karena nggak tahu ya. Kalau sekarang DNS server pasti dua ke atas ya. Boleh lima, boleh tujuh, terserah. Jadi, PR yang kedua itu. Cari name server-nya. Paling gampang ya. Nah, gimana caranya? Nah, itu adalah PR-nya. Kalau dipakai host, itu kita buat ya, host-tns query type-nya itu ya. Query type-nya adalah cari name server-nya, maka ketemulah name server dari si domain tersebut. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Pertanyaan ketiga. Nah, ini lebih susah. Pertanyaan ketiga. Nah, ini. Sebuah DNS tadi ya. Kan misalnya ITB ACID ya. ITB ACID ada DNS-nya. Nah, setengah saya share screen lagi. Setengah saya matikan ini dulu. Share screen-nya. And show dulu. Discard. Saya share screen lagi. Ini ya. Ini lagi. Nanti saya buat news slide tadi ya. News slide. Clean layout-nya kosong. Nah, saya buatkan ini. Oke ya. tadi pertanyaan pertama adalah Anda, saya minta untuk tadi ya. Eh, maaf. Ini harus pakai pen-nya dulu. Pen. Oke. Pertanyaan pertama tadi, who is ya? Tentang who is. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 sorry biasanya ini apa ini saya suka masalah ya Oke selalu ada gitu saya balik lagi ya balik baik jadi kita ulangi lagi tadi PR anda yang pertama adalah tentang who is ya is dari sebuah domain dari tiga domain itu yang kedua apa saja name server dari tiga domain itu gitu ya Nah yang ketiga sekarang kita bicara tentang ini apa eh saya ganti warna dulu pennya diganti pen color menjadi blue Oke jadi tadi ya sudah dilihat ada yang nanyain subdomain Oke kita tulis lagi ya Oh sorry maaf misalnya saya punya ww.itb.ac.id ya yang ini kita sebut first level domain level 1 yang ini second level 2 second level 2 ya second level ini first level 2 yang ini third level domain level ketiga yang ini level keempat ya fourth level domain dan seterusnya kalau kita mau yang lagi kalau pakai stay ya stay itb AC ID kalau ada satu lagi misalnya webmail gitu ya webmail atau apa ini berarti level kelima gitu ya sekarang pertanyaan saya adalah nah di ITB itu ada berapa fourth level domain ya ya di sini nya nih jadi saya pengen tahu fourth level domain ada berapa ya jadi saya pengen tahu misalnya tadi ada stay ada apa lagi ada mungkin ada apa SAPPK ada FSRD atau apa saya pengen tahu ya ada berapa ya jadi ada berapa fourth level level domain ya level sorry level domain main ini tulisannya jelek ya di ITB AC ID ada berapa level ya oke nah berarti kita harus melihat daftar ini ya daftar nge-list bisakah kita melakukan list dari sebuah domain nah saya ganti color lagi biar pennya enggak tumbuk aduk ya eh pen color sekarang kita magenta oke jadi kita bisa list nggak itu nah kita melista melisap domain tadi yang itu itu kita sebut namanya zone transfer apa sih maksudnya zone transfer nah jadi di dalam setup si domain domain ini di misalnya ITB AC ID atau apa itu itu biasanya istilahnya nama daftarnya nama file-nya ya nama file yang isinya ini semua itu namanya zone file-nya file-nya kita bisa meminta melihat daftar listnya itu kita dengan melakukan zone transfer ya kalau dipakai host itu misalnya kita buat ini ini yang khusus ya pakep host minus l kalau nggak salah ya minus l itu zone transfer misalnya kita minta ITB AC ID ya maka dia akan harusnya akan melisap semua domain yang ada di dalam ITB AC ID dulu ini tuh dibuka ya jadi kita bisa melisap domainnya macam-macam nah sekarang zone transfer ini itu seharusnya kalau dari kacamata security itu dibatasi terhasil ini nggak boleh harusnya jadi kalau Anda melakukan zone transfer dari luar ITB Anda melakukan list semua domain ITB AC ID ada apa aja nah itu kemungkinannya gagal kemungkinannya gagal ya kemungkinan gagal kalau dulu kalau Anda melakukannya dari IP di dalam kampus boleh jadi Anda bisa tahu nih subdomain ITB AC ID ada apa aja di dalam kampus ya tapi sekarang nggak boleh kalau dari luar harusnya ya nah jadi nanti Anda cek nah zone transfer ini bisa kita arahkan kepada mesin-mesin DNS ya sebagai contohan ini nyambung pesanan nomor dua misalnya pertanyaan nomor dua ini ada NS1 nanti ada NS2 ada NS3 misalnya ada tiga ya misalnya tiga gitu ya maka zone transfer ini kita tanyakan kepada NS1 misalnya NS1 ITB AC ID gitu ya bisa nggak zone transfer nanti biasanya bilang zone refuse oke kalau gitu saya tanyain aja ke NS2 oke kalau gitu saya nanyain ke NS3 siapa tahu konfigurasi dari name server ini ada yang bolong ada yang kelupaan salah konfigurasi gitu ya jadi zone transfer harusnya nggak boleh nah Anda bisa melakukan zone transfer ini dengan menggunakan tools lagi-lagi di Unix bisa di Windows Mac OS Windows juga bisa kemudian webdesk juga bisa cari-cari aja zone transfer webdesk application melakukan zone transfer jadi PR Anda yang ketiga adalah berapa fourth level jadi Anda harus melakukan zone transfer ya dari ITB AC ID kemudian Anda membuatkan script ya Anda delete-delete tuh yang level limanya kan misalnya kalau ada yang level lima ST ya saya sangat mau web STB AC ID mail STB AC ID itu dianggap satu ya jadi saya pengennya ada berapa yang kayak ginian nih ada stay ada SAP PK ada apa ya kalau web www itu dianggap bukan bukan subdomainnya ini nanti ada fourth level domain ada berapa tapi kalau misalnya Anda salah codingannya salah buat script wwtb AC ID dianggap another fourth level domain boleh-boleh aja nggak apa-apa ya jadi Anda harus melakukan zone transfer Anda buat list kemudian Anda parse ya yang ini depannya selain 1234 selain empat ya Anda delete kedepannya kalau ada dot itu Anda delete kedepannya kemudian Anda cari disini ini yang unik ya terus Anda account berapa yang uniknya jadi ada sedikit programmingnya kalau nggak programming juga nggak apa-apa lah Anda ini ya pakai manual juga boleh tapi kalau melakukan manual ya capek aja tapi anda bahas melakukan nah inilah yang kita sebut ini agak something like data science lah ya jadi coding-codingan gini jadi harus punya coding-coding scripting sedikit ya ada pertanyaan tentang PR ini dulu nih nanti nanti nambah lagi nih jelas yang ketiganya Pak mau nanya Pak ya ini tadi kan saya nyoba zone transfer dari luar Pak terus transfer fail berarti itu kita harus masuk ke VPN ITB dulu ya Pak betul jadi Anda masuk ke VPN ITB nah VPN ITB juga dulu saya lupa ya yang dibuka tuh saya lupa NS1 atau NS2 atau NS3 yang boleh zone transfer jadi kalau nggak bisa misalnya ternyata dari dalam pun udah ditutupin ya oke nggak apa-apa kalau dulu kita boleh di dalam kampus ya namanya juga untuk pendidikan boleh kalau sekarang nggak eh sorry kalau sekarang saya nggak tahu karena saya udah lama belum melakukan ini belum koneka VPN ITB kalau anda nggak punya akses VPN ya taflak lah ya nggak nomor tiga nggak bisa Pak nggak punya akses VPN ya ayolah punya akses VPN lah kan ada Open VPN ya akses ITB cari tahu gimana cara aksesnya nah yang tadi ya kalau anda cobain ya anda iseng-iseng zone transfer tadi kepada kalau dugaan saya detik.com udah tertutup udah bagus ya coba itu dilakukan terhadap apa situs bukan situs domain biasanya e-government di Jabara tadi ya macam-macam biasanya adminnya tuh rada teledor dikit lah ada pertanyaan lagi belum ada ya eh ya PRnya udah jelas ya kita balik lagi ke sini nah soalnya ada pertanyaan nggak ada ya baik nggak apa-apa kalau ada pertanyaan tanya lagi ya kita maju dikit lagi ya nah baik nah sekarang domain nah ini masih balik lagi ke teorinya lagi ya kalau domain itu sebetulnya ada macam-macam levelnya dulu levelnya itu dibagi secara general itu dibagi dua yang pertama namanya GTLD generic top level domain atau kadang-kadang generic kadang-kadang disebutnya juga global ya GTLD kalau dulu domain yang populer tuh hanya saya lupa berapa 7 ya.com.net.org.gov.mil.edu.inti dan lain sebagainya tapi dulu hanya itu aja ya domainnya itu nah sekarang udah ditambahin lagi ya ini juga udah banyak makanya Aerobis, Coop, segala macem ya Asia dan lain sebagainya ada ya ya ini dulu ya ini mas ini slide-nya udah harus diupdate ya gitu ya GTLD selain GTLD ada satu lagi yang disebut namanya country code top level domain country code itu setiap country sebetulnya bukan negara ini bukan negara yang merdeka itu tapi sebuah country ya country itu region sebetulnya itu ada daftarnya di ISO wah saya lupa ISO berapa gitu ya setiap country code itu sudah di ini kan country code misalnya kita Indonesia dikasih namanya .id India .in tadi saya bilang .id itu mah India kali ya .in mah Indonesia harusnya gitu ya tapi nggak apa-apa ya .id itu Indonesia .jp itu Jepang .sg itu Singapore .us itu Amerika dan macam-macam ya jadi semuanya .de itu Jerman ya masing-masing ini udah ada bahkan timur-timur pun dulu sebenarnya mereka sudah ada ya Nepal kalau nggak salah udah ada ya jadi semuanya masih ada nah country code ini sudah well defined dari dulu nah kemudian ini dulu dikeluarlah semuanya oleh IANA salah satu approach IANA tadi agar top apa agar tabel DNS-nya disributed maka si IANA menunjuk seorang administrator untuk mewakili IANA dalam mengelola domain tersebut boleh jadi yang ditunjuknya adalah perseorangan boleh ditunjuknya adalah organisasi non-profit boleh perusahaan boleh pemerintah modelnya macam-macam ternyata ya modelnya adalah macam-macam nah jadi IANA ini menunjuk administrator atau yang membantu IANA dalam mengelola domain ini top level domainnya ini nah dulu saya diminta bantuan ngelola .id jadi dulu saya sebagai pengelola .id itu boss saya adalah IANA jadi IANA bilang oke now you are the domain admin for .indonesia .id nah biasanya diminta dua orang satu sebagai administrator ya ini satu lagi teknikal ya jadi masalah name server itu segala macam teknikal jadi dulu yang mengelolnya saya dan Pak Maman Sutarman jadi dua ya secara generik ini ya nah mulailah kita bicara tentang kita sebut namanya internet governance ya jadi domain dulunya dicuekin oleh orang dulu saya ngelola domain .id itu bukan karena saya pengen tapi gak ada yang mengurusin gak ada yang mengurusin jadi gak ada yang mau dulu wah sekarang jadiin rebutan dulu sama di domain-domain negara lain juga gak ada yang mau nah sekarang kita balik terkait dengan domain name domain name merupakan salah satu resources di internet yang merupakan internet resources yang kita sebutnya penting ya maka dalam kaitannya dengan internet governance DNS ini menjadi rebutan sekarang ya balik lagi pada mulanya DNS ini dikelola oleh John Postel John Postel dan kawan-kawannya kemudian diorganize menjadi IANA ya IANA awalnya itu ya IANA awalnya adalah seperti itu kemudian nah IANA ini berkembang akhirnya menjadi ICAN nah ini ceritanya bisa macam-macam alasannya tetapi alasannya yang menurut saya masuk akal dan kebetulan saya karena terlibat pengelolaan nama domain pada waktu itu adalah ini ketidak percayaan kepada IANA maksudnya begini jadi pada satu saat IANA kan mengelola sendiri ya tadi mengelola bersama-sama nah lama-lama menjadi lebih besar ini pengelolaan nama domain tiap hari ada update segala macam IANA bilang wah ini kita kerepotan terutama yang GTLD tadi ya GTLD kalau yang domain CCTLD itu terserah masing-masing country code yang ngelolanya silahkan kalian kelola sendiri-sendiri ya oke di Indonesia saya mengelolain sendiri di Singapura sendiri gitu ya masing-masing sendiri yang GTLD ini tadi si IANA mulai garu-garu kepala yang .com.ini ya akhirnya dia bilang oke saya nggak sanggup lagi maka kita minta bantuan pihak swasta untuk melakukan pengelolaan outsourcing maka IANA melakukan gini-gini maka yang menang waktu itu namanya internet kalau nggak salah ya network solution internet ya menanglah mereka mengelola nah karena dikelola swasta mereka bilang kita butuh dana untuk mengelolanya kan harus beli server servernya harus yang gede segala macem wah segala macem pemerintah Amerika si IANA ini nggak sanggup men-sporin soal ini itu maka oke gini kalau gitu bagaimana kalau domain kita charge nah mulailah bingung orang-orang dulu domain itu nggak ada gini nggak perlu biaya-biaya kita hanya minta tolong tolong daftarin domain ya didaftarin aja jadi domain itu gratis dulu ya nggak ada nggak ada costnya sama sekali .com lah saya dulu juga order .com ya tinggal order aja gitu ya nanti dijadiin aja udah kalau belum ada yang pakai ya sudah tinggal diisi ini domainnya untuk apa Budir Harjo apa daftar-daftar-daftar selesai .org oke daftar-daftar selesai nah ketika habis di itukan tadi mulai ada biaya nah mulai bingung sebentar-sebentar biayanya berapa wah ribut lah di internet waktu itu didiskusikan berapa 25 dolar per tahun kenapa per tahun ini atau gini aja lah 25 dolar per 2 tahun atau 70 dolar per 3 tahun agaknya ribut aja ya jadi untuk menentukan biayanya itu .com.com akhirnya mulailah sejak saat itu .com berbiaya ya karena dikelola swasta tadi yang mana swasta ini harus melakukan ini yang kedua nah si yang tadi juga servernya juga digunakan oleh si Yana untuk mengelola CCTLD ya karena tadi kalau kita lihat di root name server tadi kan ya kan saya ada root name server tadi ya yang ini yang dot ini yang root name server ini tadi kan saya harus nanyain ke si Yana ya kalau sekarang I can dia mengelola root name server untuk point ke server saya nah dia itu minta bantuan ke lagi-lagi perusahaan swasta tadi ya perusahaan swasta tadi maka si orang-orang ini si ini perusahaan swasta tadi atau Yana bilang eh mulai sekarang anda harus membayar juga ikut kontribusi dari .id untuk kontribusi hah? kenapa? gimana? oh kan anda menggunakan server kami enggak kan itu cuma point ke name servernya habis itu kan servernya ke saya gitu ya enggak tapi kita untuk operasional segala macam gini-gini oke gimana ditentukan nah akhirnya waktu itu ditentukan untuk satu domain kita harus mengontribusi satu dolar ke Yana per tahun awalnya kan enggak ada ya tiba-tiba kena kayak gitu maka mulailah si pengelola domain seluruh dunia yang gue TLD tadi ribut dulu waktu saya mengelola itu domainnya itu sekitar 2.500 lah 2.500 domain.id ya wah gimana nih setiap tahun saya harus keluar 2.500 ke Yana ngasih duit ke Yana padahal waktu itu kan juga sama dulu domain.id itu kita gratisan aja ya tapi begitu ada charge ini terus gimana dong saya harus bayar ke Yana ya setiap tahun harus bayar 2.500 dolar ke Yana dan kalau itu bertambah misalnya nanti jadi 5.000 jadi 5.000 dolar ke Yana gitu ya ternyata saya tuh termasuk yang kecil yang repot waktu itu misalnya inggris.uk .uk itu udah ada 100.000 domainnya makanya dia harus mengeluarkan 100.000 dolar ke Yana harus bayar setiap tahunnya protes lah dia dia bilang kan kenapa saya orang Inggris yang mengelola domain di Inggris dipakai di Inggris harus mengeluarkan uang setiap tahunnya kontribusi saya 100.000 dolar misalnya ke Yana itu kan organisasi di luar Inggris di Amerika saya bisa digantung nih di Inggris ya atas azas apa saya ngeluarin duit ini kepada Anda nggak ada kontraknya dulu ketika Ayana menunjuk saya pun kontraknya cuma saya menunjuk Budi Rahajan nggak ada duit-duitnya saya harus kontribusi nggak ada karena dulu belum ada bingung kan 100.000 itu banyak ya kalau domainnya bertambah besar maka lebih banyak lagi maka ributlah orang-orang GTLD itu saya termasuk juga di dalamnya bingung kita gimana ya gini-gini nggak fair gitu orang-orang pada marah pada nggak mau bayar gitu nah kalau saya ambil jalan tengah diam-diam saya hubungin Iana dasar orang Indonesia saya bilang gini lah ya Pak Iana gitu Pak Iana saya lupa dulu siapa di sana ya begini ya saya mengelola .id .id di Indonesia itu internet masih berkembang kami negara yang baru berkembang di internet segala macem ini agak memberatkan bagi kami kalau saya harus mengeluarkan 1 dollar setiap tahunnya untuk setiap domain bagaimana kalau kita buat bulk aja setiap tahun Indonesia setiap tahun kami ikut nyumbang 2.500 dollar apapun jumlah domainnya kita bayar 2.500 dollar aja kita budgetkan gitu yang ini sebenarnya kita ingin ikut berkontribusi kepada internet perkembangan internet dunia tapi mohon dilihat terbatasan kami gitu ya jadi nawar orang Indonesia jadi saya nawar yang penting tolong kami kayak orang Indonesia biasa yang penting kan itikatnya jangan dilihat nilainya nah saya pakai Aji itu saya pakai dan diterima jadi kami kontribusi 2.500 dollar per tahun untuk kontribusi ke IANA ya terus abis itu nanti berikut-berikutnya sekarang saya nggak tahu kontribusinya nah gara-gara itu maka organisasi-organisasi di dunia tadi bukan hanya di Amerika mulai marah kenapa kami di luar Amerika harus kontribusinya kepada IANA sebuah organisasi yang berada di Amerika Departemen of Commerce lagi bentukan yang gitu wah nggak mau kita kita membuat reform maka kita bentuklah organisasi yang baru yang mana itu dimiliki oleh seluruh dunia bukan hanya orang Amerika bukan saja Departemen of Commerce yang ini maka dibentuklah yang namanya ICAN ini Internet Corporation for Assigned Names and Numbers mulai dibentuklah ICAN gitu ya nah ICAN mulai-mulai bentuknya kayak gini struktur organisasinya jadi ada Board of Directors kemudian ini nah mulailah bentar ya bentar ini karena ini politik ya politik ini kan ini kayak kita membuat United Nation aja lah ICAN ini adalah organisasi yang mengelola internet resources di level dunia pengelolaan domain segala macam oke 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 gimana strukturnya oke kalau kita mulai strukturnya bahwa sekarang ada Board of Directors dulu ya jadi di atas ini ada Board of Directors 19 orang ya Board of Directors ini diambil dari masing-masing bawahnya ini yang pertama yang diambil apa ya dari DNS ya ini kan DNS nih saya ada di sini ya DNS pokoknya terkait-terkait dengan DNS itu namanya domain name supporting organization di sini ada dipilih tiga orang director yang mewakili orang bisnis DNS domain-domain kan DNS nya udah mulai tadi ya yang .com segala macam yang non-commercial nah saya masuknya di sini CCTLD Registries saya masuknya di sini oke ada macam-macam ini pokoknya yang terkait dengan DNS 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 sampai intellectual property itu dimasukkan di dalam ini ya DNS SO ya domain name supporting organization diambil tiga orang wakil di sini nanti tiga orang ini akan mewakili di ICAN ini menentukan kebijakan-kebijakan ICAN yang terkait dengan DNS selain DNS juga ada tentang IP ya IP distribution jadi kalau kita ITP kan 167 205 segala macam gitu ya dulu tuh semuanya tuh dari Ayanah susah kalau semuanya dikelola Ayanah kan Ayanah susah banget ya melakukan distribusi IP gitu maka dibuatlah regional juga ya kalau kita masuk Asia Pasifik maka Indonesia tuh masuknya di Apinik nih Apinik nih ini ada di Australia ininya jadi Indonesia masuk di Apinik ini di daerah-daerah lain juga ada yang ikutnya di macam-macam di Eropa nanti ada Afrika segala macam gitu ya jadi ini address supporting organization ASO ini yang terkait-kait dengan misalnya IP ya jadi ini IP nomor IP ini DNS gitu ya ada lagi selain IP dan DNS maka kita bicara tentang standards protocol ya karena ada protokol macam-macam ada protokol HTTP web ya ada protokol macam-macam maka di sini ada grup-grup lagi ada Internet Engineering Task Force ya ini ETF ini yang biasanya mengeluarkan protokol-protokol baru nah dulu saya ikutan protokol DNS di ikutan di sini ya meskipun tidak di ETF-nya tapi kegiatan ETF saya masuk di sini work-life web ada di sini ITUT telecommunication ada di sini ini Eropa kan dulu sangat kuat ya European telecommunication standards jadi masuk di sini jadi protokol supporting organization jadi by the way kalau Anda ingin ikut-ikut Anda ikut-ikutan lah ya di sini ikut kontribusi supaya menunjukkan apa supaya orang Indonesia itu berkontribusi level dunia gitu ya saya juga aku ngomong ini juga saya tuh Indonesia pengen ikut kontribusi kita bukan parasit Indonesia tuh ingin ikut bergabung tapi kita nggak mampu duitnya bagaimana gitu ya sama juga di domain name ini juga gitu saya ingin ikut bergabung karena saya ingin Indonesia diwakili di situ sehingga supaya nomor-nomornya ada nanti Anda lihat ya ada RFC yang saya lihat aja RFC Budi Raharjo nanti saya ikut ada di sana mengembangkan ikut mengembangkan RFC di RFC itu ya yang terutamanya adalah mereka review segala macam saya ikut mereview aja ini orang teknikal banget nih DNS teknikal IP teknikal protokol ini teknikal nah sekarang kan orang bilang eh internet kan di global dunia bukan hanya untuk orang-orang techy aja bagaimana dengan user biasa user biasa oh nggak ada organisasinya maka dibuatlah user biasa itu masuk ke sini at large membership ini user biasa jadi kita boleh as individual mendaftar ke ini saya lupa ini namanya apa dulu ya disini nah disinilah kita bisa mendaftar as user biasa jadi kita diambil ya direkturnya itu diambil dari sini dari sini dari sini dari sini ya diambungkan masuk ke dalam ini board of director ICAN kemudian diangkatlah salah satunya menjadi CEO di mana letak pemerintahan nggak ada pemerintahan hanya ada disini nih government advisory dulu pemerintah-pemerintah di dunia itu nggak ada yang concern terhadap internet apa sih internet nggak penting-penting amat ya karena dulu kebayangan pemerintah itu yang penting itu telkos ya yang penting telepon telepon makanya dikeluasanya telepon makanya dulu juga kominfo itu kan telekomunikasi ya telekos internet nggak ada disitu dulu semua negara begitu jadi ini dilupakan tapi government diminta masukkan diminta masukkan sebagai advice aja jadi government seluruh dunia itu tidak men tidak ikut menentukan arah internet ngeri kan ya nah sekarang-sekarang makanya government government di seluruh dunia itu bingung dan merasa dilecehkan oleh grup internet ini misalnya government dunia ada yang minta misalnya pemerintah apa minta gini-gini oh iya masukkan kami dengarkan gitu ya tapi kan terserah dari ICAN nah ini ini jadi politik ya misalnya waktu itu ada politik lagi nih misalnya ada politik tuh gini ah ribut antara penduduk Taiwan dan China mainland ya kan selalu pertempurannya itu adalah antara kedua itu adalah siapa sih yang disebut China di dunia itu kalau orang China mainland kami China mainland kata orang Taiwan kami juga China gitu ya jadi yang disebut China itu mana gitu ya jadi ribut lah nah disini waktu itu juga diributkan eh ayo kita daftar jangan-jangan nanti disini dikuasai oleh orang-orang Taiwan maka orang-orang China mainland ikut daftar disini banyakin-banyakin gitu ya ini kayak itu ya kayak pemilu aja ya jadi ini gitu ya jadi ini jadi kontok-kontokan dan memang ini ICAN ini menjadi organisasi dunia yang menentukan luar biasa ya jadi ketika bisa internet governance maka ICAN lah ini kayak United Nationnya gitu ya jadi ini sangat penting ya nah mulailah ini jalan kami ikut disini ya CCTV dari Indonesia dari Inggris dari Jerman dari Uganda macam-macam namibia lah gitu ya udah nah mulailah mereka rapat segala macam tadi kami diminta donasi-donasinya kan negara-negara itu jadi yang yang 2.500 tadi terus yang negara-negara lain juga diminta itu dipakai untuk melakukan operasional ICAN ini nah ICAN ini kalau meeting itu di negara-negara itu di kota-kota besar segala macam hotelnya mewah jadi kita marah-marah kan saya hanya yang butuhkan dari kami itu cuma stable root name server aja stable dot aja yang lain-lainnya nggak penting kalian nih malah meeting yang nggak enggak di mana-mana gitu we don't want our money to be spent gitu ya unwise gitu ya jadi marah-marah nih sehingga nantinya kalau kita lihat ya strukturnya juga berubah tuh ini organisasinya segala macam berubah ah pokoknya gitu ya jadi ah macam-macam ya ini tadi karena masalah politik gitu ya nah kita lihat lagi ya jadi global tadi sejarah politik jadi ini teknologi dan politik itu bercampur aduk ya ini global ya udah kemudian regional gimana nah ada kasus-kasus yang kita juga regional maka disetelah juga top level domain yang terkait dengan regional misalnya kita nih Asia Pasifik TLD ada Afrik apa sih untungnya adalah domain-domain apa organisasi-organisasi regional-regional gini untungnya apa nah banyak untungnya yang pertama itu adalah tentang internationalization 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 ya maksudnya apa sih salah satunya adalah begini kalau kita bicara internet maka sebagai negara-negara yang menggunakan roman characters gak ada masalah bagaimana dengan Jepang yang karakternya kanji bagaimana dengan China ya bagaimana dengan Russia bagaimana dengan India bagaimana dengan Thailand kan karakternya beda-beda gitu ya bukan karakter roman characters gak bisa pakai asci maka DNS itu menjadi isu karena gak masa DNS gak mensupport internasionalisasi sih jadi kita pengennya itu pakai huruf negara-negara ini Asia Pasifik ya pengen pakai huruf-huruf itu negara Arab pengen pakai huruf Arab gak pengen lah pakai diterjemahkan ke dalam bahasa roman character semuanya ingin natural contoh ini waktu diskusi dengan orang Taiwan dia bilang gini kalau ini dulu ya orang Taiwan itu atau orang China kita nggak perlu mencari domen-domen di luar karena kita kan pasarnya dalam negeri juga gitu ya dan kebanyakan warga negara kami juga nggak nggak punya kemampuan baca roman characters ya baca negara kami juga bacanya kayak gini misalnya bacanya kanji aja gitu ngapain juga kita belajar yang lain karakter yang lain gitu ya misalnya itu maka nah inilah internationalization itu dibutuhkan sehingga keluarlah standar-standar tentang nama domain yang berhubungan dengan apa bukan non-roman characters ya non-ASCII unicode dan lain sebagainya gitu jadi pentingnya regional itu adalah membahas masalah itu ya dulu itu belum ada ya jadi kami juga terlibat wah ini gimana ya mau buat nama domain yang gitu ya ya regional ya jadi global regional udah gitu nah di negara nah setiap negara sekarang kita turun lagi level negara maka berbeda nah di Indonesia ini juga pengelolaannya beda ya dibanding negara lain jadi kami punya model yang beda-beda ya setiap negara gitu ya jadi gitu nah sejarahnya untuk di .indonesia .indonesia itu dimulai awalnya itu dari Pak Didi Partono sebetulnya Pak Didi Partono ini yang pengelola pertama itu jamannya saya waktu masih di Kanada segala macam kenapa karena nggak ada yang mengelola domain .id Pak Didi waktu itu di UI ya jadi dia membantuin UI untuk mengelolahnya dulu Pak Didi dulu kita voting juga misalnya kenapa sih namanya kita ACID kenapa dua karakter kenapa nggak tiga gitu ya nggak edu.id malah kita AC.id ya wah itu di voting dulu jamannya dulu sekali kita mau ikut aliran apa ya aliran yang sebetulnya mirip ke Inggris ya Inggris itu dua second level domain itu dua karakter ya kalau yang Amerikan itu biasanya tiga karakternya oke udah itu udah terus kemudian Pak Didi menyerahkannya ke Pak Rahmat Sami Ibrahim atau Pak Ibam ini dari Fasilkom UI dari Fasilkom UI nah kemudian dari habis Pak Ibam kepada saya beserta Maman Sutarman gitu ya nah terus habis ini dikelola lagi saya serahkan lagi kepada Muhammad Nil Elhimam ya Niel Elhimam ya Niel Elhimam dan Pak Aidil Elhimam ya dan satu lagi Pak Aidil ya Pak Aidil ya jadi mereka berdua yang saya serahkan kepada mereka nah nanti selanjutnya mereka mau menyerahkan kepada siapa ya apakah kepada pandi as institution atau kepada orang lain gitu ya dan seterusnya banyak sekali ceritanya disini yang mana itu nanti bahasannya terpisah ya sejarahnya sejarah domain Indonesia ya jadi sekarang sekarang saat ini domain dikelola oleh pandi ini yang merupakan pengelola nama domain Indonesia yang sekarang terdaftar di AINA dan ICAN adalah itu nah sebagai contoh ini masih sejarahnya struktur domainnya waktu itu AC AC corenet dulu ya corenet jadi AC, Academy, Co, Company, Or itu sebenarnya Or bukan organization dulu definisi kita Or itu others betulnya .net.go kenapa? karena ACID itu adalah untuk dulu ya dulu kita definisinya ACID adalah lembaga pendidikan yang memberikan saya lupa di tiga ke atas ya di tiga ke atas ya itu ACID boleh Co adalah perusahaan yang resmi terhadap di Indonesia jadi harus ada PT-nya atau apanya di Indonesia jadi kalau nggak ada gitu nggak bisa harus resmi terhadap di Indonesia dulu Nah itu atau terhadap mereknya di Indonesia ya jadi misalnya bisa di daftar Budi kok ide nggak bisa Pak Budi punya itunya nggak apa PT-nya Budi kalau nggak boleh or others modal KTP aja.net adalah organisasi atau perusahaan yang memiliki izin dari kominfo gitu ya misalnya internet service provider operator atau telekom gua adalah government mil adalah militer nah waktu itu aja seperti itu kemudian mulai muncul gimana kalau kita sekolahan SMA itu gimana caranya enggak ada dulu karena kita cuma punya nya ya ini ya jadi ini jadi kalau dulu dulu hanya adanya sini ya oke ah gimana tuh berarti kita waktu itu school aja lah nah school kan ini ya gimana nih kita waktu itu apakah k-12 kalau luarnya ada yang k-12 kalau di voting-voting akhirnya school web ini adalah dulu pas web baru mulai ya mulai rame-ramanya maka kita buatkan domain baru yang web yang bebas itu karena orang-orang saya nggak mau Aceh kok susah kalau saya buat perusahaan kecil sama teman-teman belum terdaftar secara desmi di Indonesia gimana ya udah or aja gitu tapi orang kan kelihatannya kurang keren gitu ya wow ini kan web ya udah kita buat web ya Nah tapi lagi-lagi nggak laris ya gitu nih ada domainnya nggak laris jadi itu ya Nah dulu dah karena saya susah banget ya ngelola ini semua akhirnya cara saya waktu itu daripada saya pusing-pusing saya ngambil domain admin pendekatan saya dalam mengelola ini pendekatan kan manajemennya gini aja lah eh saya ambil orang yang ngelola yang paham di beda Aceh ya ini saya ambil orang dari pendidikan misalnya Oh ya ini ini waktu itu sambil Bobi Nazif Bobi Nazif dari UI Pak Uwi tolong ini kan dia paham banget urusan-urusan karena nanti yang daftar siapa pakai pewakilan dari rektorat atau apa ya dan pokoknya itu urusan Bobi co dulu ada namanya Pak Indra saya ambil Indra Pak Indra ini saya minta eh urusan ini dia kata sering bantuin di deprindak waktu itu ya sering bantuin di situ maka Pak Indra ini or waktu itu setahu saya Bob Hardian ya Bob Hardian ini dari UI juga Bob Hardian karena dia ini banyak apa berkomunitas.net waktu itu Pak Sanjaya ya Pak Sanjaya Sanjaya ini dari Indonesia Indonesia Pak Sanjaya kemudian pindah ke Australia untuk kerja di etnik ya di Apenik itu ada satunya Pak Sanjaya ini Sanjaya kurangnya go ini Pak Toto dulu dari BPPT ya Pak Toto dari BPPT ini yang yang bantu saya pokoknya urusan gampun-gampun Pak Toto aja lah orang BPPT dia bubun banyak dengan pemerintahan dotmil nah dotmil ini saya lupa ya dulu siapa ya karena jarang digunakan kita selesai dari angkatan laut ya kalau nggak salah saya minta bantuannya pas SCH itu S1 Pak Wartono Stefanos Wartono dari dari mana dulu ya Pak Wartono ya ya itulah ponnya ada macam-macam saya ambillah gitu nah mereka itu waktu itu saya minta untuk membantu saya dalam merumuskan peraturan-peraturan tentang persyaratan untuk daftar di ACID lah kok ID lah gitu jadi ini adalah domain-beda pendekatan saya waktu itu itu dan setiap orang juga beda-beda terus waktu itu karena warnet lagi baru gitu ya ah udah lah kita buat subdomain yang ya kita domplengkan karena namanya aja biar enak warnet ID kan ya war.net.id jadi ini juga kita sapih ya dulu gitu ya jadi itulah ini jadi nah ada banyak-banyak topik seputar DNS toolsnya setup server query internasionalisasi dan lain sebagainya nah ada aturan-aturan penamaan persyaratan pendaftaran ini nanti terkait dengan hukum haki jadi ini banyak ya masalah domain masalah keributan-keributan ini masalah hal ini demikianlah secara umum ya DNS dulu nanti kita bicara tentang masalah security-nya segala macam tapi secara umum adalah teori DNS ini supaya tahu latar belakangnya silahkan kalau ada pertanyaan tentang DNS tidak ada saya balikkan dulu jadi balik lagi secara umumnya ya secara awal-awalnya lagi ya bahwa DNS itu merupakan apa solusi kita terhadap permasalahan ini ya terhadap permasalahan antara apa nama dan angka gitu ya tadi nama dan angka tidak daripada susah-susah dibuatkan tabel kemudian kita lari ke DNS wah mulailah terhadap isu-isu tapi ini menjadi satu hal yang 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 ini ya yang menjadi menarik nah eh lagi-lagi karena kita manusia melihatnya dengan ini ya dengan selalu nama itu ya nama kemudian komputer ya komputer nama adalah manusia ya manusia maka lama kelamaan ini menjadi satu hal yang penting karena kalau DNS kita tidak jalan maka dia tidak bisa resolve kepada nomor IP ini ya yang utama adalah kalau kita given sebuah nama dia di resolve kepada nomor IP ya di resolve ya resolve ya jadi kalau kita DNS kita bermasalah tidak menjadi tidak tidak bisa resolve ke nomor IP maka itu menjadi masalah ya sehingga eh orang kalau melakukan attack seringkali yang di attack-nya itu adalah DNS server DNS server-nya di attack aja sehingga akibatnya kalau ada orang misalnya query WWW ITB ACID IP nya berapa karena DNS server-nya ITB di attack maka tidak keluar-keluar tidak resolve-resolve gini tidak resolve hasilnya maka orang-orang komputer-komputer tidak bisa diakses ya server-server meskipun sebenarnya servernya up ya servernya up tapi DNSnya tidak meresol nah itu jadi masalah jadi DNS server itu sangat penting itulah sebabnya DNS server kita taruh di beberapa mesin dan mesinnya itu tersebar nggak boleh di satu ini ya satu region atau satu operator atau satu ISP ya jadi kalau ISP nya itu down gimana DNS nya masih ada lagi DNS satu di tempat lain yang menangani itu ya jadi kalau NM server kita satu mati nah query DNS itu dilakukan secara round-robin ya jadi misalnya DNS nya satu eh dilakukan oleh ditanya oke NS satu yang jawab request kedua NS2 request ke-3 NS3 request ke-4 NS1 bisa di round-robin gitu ya bisa digilir ya bisa kita inikannya servernya jadi yang yang penting itu DNS server harus reliable maka yang dilakukan dos attack segala macam itu DNS server biasanya ya jadi itu yang kedua kalau DNS nya itu kita susupi ya kan tadi kita harus melakukan resolver ya jadi kalau ini saya stop dulu ininya tapi mana stop ini saya diskat dulu ya saya tambahkan baru itu new slide blank slide aja gitu ya kita share bagi mana sharenya ini masih di share ya sebentar saya gedein lagi nah jadi kalau kan tadi ya satu serangannya itu adalah itu yang kedua kalau saya punya resolver ini ada eh eh maaf pen pakai pen mana pen pen ini dia pen pen oke kalau saya punya eh resolver ya nih sebenarnya kita sebut namanya DNS resolver ya itu kan ya jadi nanti komputer-komputer disini semuanya nyambungnya ke situ ya ini yang akan melakukan query ke internet ya nah sehingga kalau DNS reservornya ini kita trojan maka kacau balolah disini ya jadi kita bisa buat misalnya DNS resolver eh udah kita misalnya klik bca.com kita karahkan ke IP ya 167 205 berapa gitu ya kita kasih namanya klik bca.com gitu ya maka itu jadi DNS resolver ini bisa ditrojan dan dia juga bisa dijadankan sebagai skema filtering sebagai contoh misalnya kalau ini semua misalnya ini kita di dalam satu kampus ya kasih beda color lagi ya kita coba cari warna yang berbeda dulu pennya ya misalnya kita ingin ini misalnya di kampus ya atau sekolah ya kita ingin melakukan filtering misalnya ini DNS server melakukan filtering maka untuk misalnya wah ini kampus memiliki ini pornografi ya pornografi dipilter maka domain-domain yang berkaitan dengan pornografi itu dialahkan ke IP yang bereda jadi misalnya 167 205 apa ya kita kasih ini satu webserver yang ada tulisannya pelanggaran atau apa ya anggaran tuh nah ini misalnya kita filter ya misalnya ini pornografi ya grafi kita kasih itu atau pelanggaran haki ya misalnya download download film nah dengan cara yang sama di ini juga kita batasi misalnya ini orang-orang pada nonton semua ya Netflix kita baca apa lagi nah inilah yang terjadi DNS dikasih filter ini sehingga tidak resolve ke nomor IPnya bahwa server-servernya ini masih ada cuma user-user ini tidak bisa mengakses tapi bukan secara network tapi secara DNS tidak di resolve bisa gitu juga jadi ini dilakukan oleh si DNS resolver misalnya DNS servernya kayaknya di kampus atau di sekolahan gitu nah DNS resolver ini melakukan resolver ini semua nah kemudian di pemerintah Indonesia melakukan filtering juga ya yang mengatakan bahwa IISP-ISP kalian kalau DNS resolver ini nggak boleh resolver sendiri kalian harus ini ya untuk resolver ini menginduk kepada DNS dulu kalau dulu macam-macam ya nawala segala macam sekarang namanya internet positif ya net positif ya jadi sebelum dia ngeresolve ke internet dia harus lewat ini jadi query DNS dipaksa oleh pemerintah Indonesia kalian semua harus lewat ini filteringnya ini jadi nanti web-web yang atau IP-IP yang terkait dengan misalnya terorisme gitu ya itu akan diblokir di ini domain-domain yang radikalisme gitu ya pemerintah itu di blokirnya tuh di sini di DNSnya jadi server-server ini tetap jalan tapi tidak resolve aja ya tidak resolve nah ini dipaksa untuk melakukan itu maka nah orang-orang wah kalau saya pakai ini di resolve pasti di blokir oleh pemerintah maka orang-orang ada yang bilang ah kalau gitu saya nggak mau pakai DNS resolver kampus saya pakainya punya Google aja saya pakai yang gitu ya 8.8.8.8.8 ini adalah tujuannya adalah untuk membebas ini saya nggak mau minta tolong kamu saya mau minta tolong 888 aja gitu jadi setiap query kita setiap mau cari apa www apa gitu kita tanya ke 8.8.8 aja daripada yang artinya apa kita nanyainya jauh ya keluar tapi kalau lewat sini saya diblokir gitu ya misalnya gitu ya diblokir secara DNS jadi bisa gitu ya jadi secara DNS bisa dipakai untuk blokir-blokiran yang menurut saya rada bodor juga ya kalau kita pakai 8.8.8 ini ya ini blokirannya nggak jalan juga gitu ya akhirnya pemerintah kencang lagi oh nah sekarang kita bicara ketika kita melakukan query DNS secara network sebetulnya yang terjadi nah kita nanti bicara tentang protokol sedikit sedikit ya kita ganti lagi query DNS itu menggunakan paket jenisnya UDP bukan TCP sekarang ada juga yang UDP 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 ya port 53 ya jadi ketika saya nanya itu sebenarnya saya ngasih paket eh tolong resolve kan detik.com akan dijawab oke paket UDP ya.com adalah IP nya sekian jadi UDP itu adalah sebuah protokol yang unreliable ya jadi dia cuma lempar batu ya lempar batu sepunyi tangan lempar tunggu kalau TCP itu harus ada handshake nya dulu handshake nah handshake tuh berat ya lama tapi reliable kalau UDP itu artinya datanya bisa hilang bisa hilang tapi dia light ya kita lempar ya query jawab query jawab gitu ya jadi UDP itu nah karena tadi orang-orang pada nge-baypass resolvernya kampus resolvernya ini nge-resolvernya internet positif segala macam maka di beberapa tempat UDP dan TCP IP TCP port 53 ini diblokir jadi semua dipaksa harus pakai DNS resolver operator atau kampus atau apa gitu ya dan juga dipaksa untuk pakai pemerintah jadi itu itu selain tadi DNS nya gitu bahkan secara network network pun diarahkan ke sana sehingga di ada juga yang yang ISP yang nggak bisa ini 88 langsung karena semuanya tuh portnya tuh diarahkan ke si resolvernya itu jadi ada yang secara IP nya layanan yang diblokir ada yang IP nya masih ada tuh sebetulnya kalau kita pakai IP nya bisa akses juga sih kalau kita tahu 167205 kita langsung bisa ya tapi kalau secara domain nggak bisa nggak di-resolve jadi ada filtering dengan menggunakan DNS ya jadi filtering gitu gitu ya ada ini gitu tapi banyak sekali cara keluarnya gitu ada lagi yang oke kalau gitu saya ini ya di blokir ya nah maka ada orang-orang lain lagi yang menggunakan istilahnya DNS script ya jadi kita membuat layanan di luar ini tapi kita encrypt paket kita keluar kita cari DNS server di luar ya yang ini maka kita resolve ke dia maka ini semua nggak pakai yang ini nggak pakai yang ini juga nggak pakai yang ini ya jadi kita pakai paket sendiri ya itu bisa juga DNS script itu untuk memblokir macam-macam eh bukan memblokir keluar dari blokiran yang kayak gini itu dns script Wah kalau saya nggak pakai DNS script gimana Nah sekarang mulai ada web browser pun melakukan resolvernya dari web browser-nya jadi kalau kita melakukan browsing gitu ya kan dia misalnya WWW apa gitu ya Nah kan susah juga kan tadi misalnya WWTB ACID si browser bilang IP nya berapa gitu ya kan berarti si secara si komputer kita dia harus meresolve DNS tapi kalau ini ada juga yang DNS itu di-resolve di browser-nya browser-nya nantilah kita bahas tentang protokol ya gimana supaya tadi resolvernya itu tidak dilakukan oleh mesin tapi dilakukan oleh dibantu dengan web browser-nya begitu ada pertanyaan sebelum kita balik lagi soal administrasi nggak ada kalau nggak ada ini dulu ya eh beresin dulu ya 111 PR ya jadi PRnya jangan lupa tadi eh Anda diminta untuk melihat eh who is dari tiga domain ya tiga domain 1 tbacd 2 detik.com 3 ambil e-government di Jawa Barat yang kedua PRnya Anda cari name server dari tiga domain tadi ya Anda cari ns-nya pakai tools apalagi yang ketiga ya PRnya adalah Anda melakukan query zone transfer ke ITB cari berapa jumlah saya hanya konser dengan berapa jumlah fourth level domain di ITB ACID ya PRnya yang ketiga itu gitu ya PR Anda nanti dikumpulkan ya poin-poinnya gitu ya untuk PR yang eh yang yang lain-lain ya nanti kita bahas itu ya kita stop dulu nih